Yang keempat, langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh tim kuasa hukum terhadap informasi hoax atau berita bohong. Baik, sebelum kami melanjutkan untuk penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya bersama tim lawyer ingin memberikan penjelasan mengenai beberapa poin penting terkait fitnah, tudingan, berita biadab yang saat ini berkembang dan ramai dibicarakan yang tidak lain tujuannya ingin menjatuhkan bisnis saya. Selama tiga minggu ini saya berpikir, biarlah saya yang dicacimaki dan difitnah. Saudara Richard Lee dan saudara Dr. Oki. Jadi kami sudah periksa seluruh podcast-nya, media-media yang sudah mereka keluarkan itu, kami sudah teliti dengan baik, dengan baca bahwa my view skin scary itu mereka sebutkan dalam kalimat-kalimat mereka. Jadi cukup tegas ya. Maka kalau ada berita viral mengenai etiket biru yang beredar, tentu itu di luar tanggung jawab Ibu Heni. Nah yang menjadi persoalan hari ini teman-teman semua, bahwa etiket biru itu ditemukan beredar langsung kepada pengguna, kepada konsumen. Nah karena beritanya viral, sampailah ini kepada BPOM sebagai badan pengawas. Nah ketika menjadi viral, BPOM turun ke Sumedang, mereka melakukan pemeriksaan. Yang menjadi keberatan kami adalah bahwa yang namanya pabrik, PT Ratansa atau PT Sagara ini tidak pernah mengeluarkan racikan. Tidak ada racikan dikeluarkan di pabrik, karena ini adalah sifatnya kosmetik gitu loh ya. Nah tapi dilakukan pemeriksaan, dalam pemeriksaan itu ya tentu namanya pabrik, tentu ada mekanisme-mekanisme yang masih kurang secara administrasi. Nah ditemukan BPOM, memang ada kita pelanggaran administrasi terkait beberapa produk-produk kosmetik kita. Ada beberapa item yang ditemukan, sehingga BPOM mengeluarkan keputusan untuk mengamankan sementara produk item-item itu. Ada beberapa item. Itu menjadi pointnya. Jadi diamankan. Diamankan itu maksudnya bahwa memang ini sementara karena memenuhi persyaratan administrasi yang kalau dalam bahasanya di pabrik itu atau di BPOM itu untuk memenuhi persyaratan administrasi yang namanya CAPA. Jadi tidak lama, belum lama, berapa dua hari yang lalu kami sudah langsung datang ke BPOM. Ketemu langsung dengan Direktur Pengawasan Kosmetik. Bahwa seluruh permintaan pada pemeriksaan yang diberikan oleh BPOM, PT Sagara dan PT Ratangsa sudah memenuhi, sudah menyerahkan itu dengan baik kepada BPOM. Artinya CAPA itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, keberatan kita tentu yang menjadi persoalan muncul itu di dalam website resminya BPOM. Coba websitenya mana. Nanti bahan ini akan saya serahkan ke teman-teman semua. Nah, dalam rilisnya itu disebutkan hasil pengawasan dan tindak lanjut BPOM terhadap pemberitaan Mabia Skincare. Nah, ini kata-kata Mabia Skincare lagi, jadi belum ada pemeriksaan, belum ada apa-apa. Pemeriksaan yang kuat, hasil keputusan. Nah, sementara sampai hari ini ketika BPOM melakukan pemeriksaan di PT Sagara, di Ratangsa, sampai hari ini tidak ada menemukan bahan berbahaya. Tidak ada produk berbahaya seperti yang disebutkan Saudari Nikita Birjani itu. disebutkan katanya ada mengandung bahan hidrokinon, ada merkuri. Wah, ini tudungan-tudungan luar biasa nih. Ini sampai hari ini clear kami sampaikan, ini perusahaan besar Bapak-Ibu sekalian. Perusahaan besar ini tentu mengikuti segala peraturan perundang-undangan dari Kementerian Kesehatan, mengikuti aturan dari BPOM. Nah, jadi kalau sampai hari ini BPOM tidak menemukan bahan kandungan yang disebut berbahaya itu. Nah, kalau sampai ditemukan bahan yang berbahaya, ya tentu... ya, BPOM sudah menguji juga memang tidak ditemukan ada bahan yang berbahaya. hidrokinon atau merkuri, sebagaimana yang menjadi berita viral. Nah, jadi kalau ditemukan bahan yang berbahaya itu, nah hari ini Ibu Hedy tidak akan hadir di sini nih. Pabriknya pun sudah bisa ditutup-tutup. Kalau memang terjadi pelanggaran hukum, kan gitu ya. Jadi memang clear bahwa bahan-bahan itu tidak pernah ditemukan oleh BPOM di perusahaan tertang sama Ponsagaran. Itu ya, teman-teman. Terus untuk yang kedua, kami perlu klarifikasi menyampaikan bahwa katanya Ibu Hedy izin apotekernya sudah dicabut. Jadi mungkin teman-teman nanti kami bantu memberikan bisa dicek di website bahwa Ibu Hedy sampai hari ini masih tetap jadi apoteker. dan izinnya itu sampai 18 November 2027. Jadi tidak benar diberitakan bahwa izinnya, izin apotekernya sudah dicabut. Nah, ini ada izinnya nih teman-teman semua nih. Karena harus kami tegaskan, si saudari Nikita Mirjani itu menjemput ke dalam live streamingnya bahwa Ibu Hedy sudah dicabut izin apotekernya. kata-kata Mabia Skincare ini pertama kali bunyi nih ya. Jadi terhadap podcastnya Dr. Richard Lee yang berjudul Kami bongkar Mabia Skincare kelas atas ini berlaku sebenarnya. pada podcast itu nanti bahan-bahan nanti kami serahkan ke teman-teman, kan? Gitu ya. Jadi bahwa dalam podcast tersebut, Dr. Richard Lee dan Dr. Oki secara terang-terangan menyebarkan berita bohong dan podcast tersebut sudah ditonton, dilihat 1,7 juta. Dan hal ini menyebabkan nama bagi Ibu Hedy secara pribadi dan perusahaan baik Ratangsa dan Sagara tercoreng. Tuduhan menjual obat bebas beretiket biru Tuduhan manipulasi reseller Tuduhan over claim Tuduhan mempunyai orang dalam di Bepom dan mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi Ini sungguh tidak bermoral ini semua kata-kata ini. Untuk Taba Iwen tentunya saya sebagai seorang muslim ya dan saya juga mengenal mereka dan tentunya saya sangat kecewa terhadap mereka bagaimanapun dari tahun 2021 saya bekerja sama dengan mereka saya ikhlas membuat produk yang terbaik untuk mereka perusahaan mereka berkembang perusahaan mereka maju saya pun ikut maju saya pun ikut senang Selama ini saya rasa hubungan saya dengan mereka baik-baik saja hubungan saya dengan mereka sangat baik Terakhir akhir Juni Okin mengajak saya untuk bertemu dengan kondisi saya sedang hamil besar Okin mengajak untuk membahas soal makhluk gitu kan dan dengan Richard pun saya tidak ada masalah saya bertemu di acara apalagi dengan timnya saya sangat berhubungan dengan baik makanya itu yang sangat membuat saya sedih apa yang dimau oleh perusahaannya selalu saya penuhi mau produk seperti apa mau dibuatkan seperti apa selalu saya bantu dengan timnya semuanya saya sangat berhubungan baik makanya saya yakin mereka pun sangat menyesalkan kenapa ini bisa terjadi dan soal kerugian itu sedang dihitung itu tentu soal kerugian itu sangat besar sekali karena membawa ya itu semua lini bisnis saya dan itu yang saya sangat sesalkan kita berhubungan sangat baik dari 2021 karena sebelumnya kalau dengan dokter O itu sebelumnya pun sebelum 2021 pun kita sudah bekerja sama dia salah satu konsumen di pabrik saya saya lahirnya tidak bunyi saya terakhir itu oh dokter Richard makanya itu saya sangat menyayangkan kenapa kalian ini apa salah saya kalau ada yang tidak berkenan dari saya kenapa kalian kita tidak bertemu kenapa harus dibuat fitnah seperti ini itu apakah kalian tidak punya hati nurani keringat-keringat karyawan saya juga mengerjakan produk kalian dimana hati nurani kalian kita berkenalan kita berhubungan baik karena ini sudah bicara bagaimana kami harus membela klien ini tentu kami harus mempertimbangkan dulu nih kira-kira ya kapan waktunya yang tepat dan siapa-siapa orangnya tadi sudah disampaikan oleh rekan kami termasuk pokoknya semua yang telah merugikan the damage has been done terhadap Ibu Heni dan perusahaan klien kami itu pasti akan kami lakukan upaya hukum oke ini penyampaian terakhir nih penyampaian terakhir jadi teman-teman ini ternyata ini saya baru ini ada yang ketinggalan tadi ini ada yang beredar berlabel etiket biru nih ini produknya nih nah jadi ini sudah kami order sudah dipesan kita langsung klik secara online nih nah ini publiknya dari bening ini ada nih ini bahannya ada logonya malah nih yang namanya etiket biru itu seperti ini ini kok bisa beredar juga nih bisa dipesan secara online lagi tanpa resep dokter nah maka kami minta Bepom ini juga ditintar ya kan ini kan berbahaya nih gitu loh dari klinik mana Pak? ya toko online resmi nah ini bukti pesanan kita ada nih ada yang oh itu kan itu ada yang setara atau tidak ini ini produknya bening nih produknya bening ini beretiket biru yang seharusnya tidak boleh beredar tanpa resep dokter tapi kan dokter loki dokter kan dokter pak tapi dokter pak loh pake resep dong ini bisa dipesan online tanpa resep dokter gimana ceritanya? dia dokter tapi ini bisa dipesan secara online ya pokoknya bisa dipesan secara online ini kalau kamu mau buktinya nih dia ada bukti pesanan kita nih di toko ofisial apa di roko reseller bang? di ofisialnya bang? di ofisialnya bang? ofisialnya pak? di ofisialnya pak? nama tokonya bang? tokonya apa bang? nama tokonya? nah jadi ini dipesan dari Bening Beauty tanggal 14 Oktober 2024 ini bang? ofisialnya bang? ofisial atau enggak bang? pening beauty.id reseller reseller bukan reseller ya ya jadi supaya BPOM sebagai pengawas kita juga harus bertindak dengan tegas sekian dan terima kasih ini gimana Bu untuk kerjasamanya Bu ini gimana ini gimana Mbak selamat menikmati